Selamat datang di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Lepas masa janda tahun depan, Ayu Ting Ting malah siratkan putus dari Adit Jayusman. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedanggut Ayu Ting Ting kini tengah jadi sorotan karena hubungannya dengan Adit Pradana Jayusman. Pelantun lagu Tatitut itu dikabarkan bakal segera melepas status janda yang sudah disandangnya selama 6 tahun terakhir. Sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah pria mulai dari Ivan Gunawan, lobi purba sampai pria bule, Ayu memilih Adit sebagai pemenang di hatinya. Ternyata, Adit Pradana Jayusman sendiri juga bukanlah orang sembarangan. Buda satu anak itu ternyata berprofesi sebagai pengusaha sekaligus anak salah satu pejabat bang swasta terbesar. Sudah beberapa kali tertangkap kamera tengah bersama, Ayu Ting Ting mengaku siap untuk menikah lagi tahun depan. Namun baru-baru ini ia malah menyeratkan hubungannya dengan Adit bermasalah bahkan dikabarkan putus. Hal ini diketahui dari tayangan acara brownies yang diunggah di Youtube Trans TV Official tanggal 31 Oktober tahun 2020. Ivan Gunawan yang juga dikabarkan bakal segera menikah terlihat salah tingkah digoda oleh teman-temannya. Wendy dan Ruben kompak menggoda Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting justru malah memilih menyendiri. Sontak hal itu mengusik batin Ivan Gunawan yang langsung menanyakan hubungan sang biduan dengan Adit Pradana Jayusman. Ayu, elu udah putus ya, Syu? Selu udah putus ya, sama Adit, tanya Ivan Gunawan. Hah, ngapa jadi ngurusin gue, hidup-hidup gue? Bebaslah, seru Ayu Ting Ting. Ngapain elu ngurusin hidup gue? Urus aja hidup elu. Sambungnya, seolah menutupi sesuatu, Ayu Ting Ting tampak sedikit emosi saat hubungannya disendung Ivan Gunawan. Yang penting gue bahagia, dia enggak tegasnya. Ruben Onsu yang tak ingin suasana bertambah rumit langsung mengalihkan pembicaraan mereka. Sementara Ayu Ting Ting juga berusaha tetap tersenyum untuk ikut mencairkan suasana. Waduh, benar-benar putus tidak ya? Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.